Selamat datang di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan. Ini adalah Kecamatan Teluk Dalam yang ada di Kabupaten Nia Selatan, Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara. Kenapa Kecamatan ini disebut sebagai Teluk Dalam? Karena wilayahnya itu berada di Teluk Dalam, misalnya kita lihat kan, ini kan daerahnya kan, melingkar. Jadi dia itu membentuk sebuah Teluk, karena dia itu berada di sebuah Teluk, makanya nama Kecamatan ini disebut sebagai Kecamatan. Dan Teluk Dalam, ngomong-ngomong nih soal Teluknya, disini lautnya itu sangat biru sekali, dan juga sangat jernih. Airnya jernih kan, dan juga bersih. Saking jernihnya, dasar laut itu bisa terlihat jelas disini, mungkin dari kameranya nggak bisa ya. Tapi dari sini kalau kita lihat langsung, bisa terlihat, di bawahnya itu bisa kelihatan ada batu-batu karangnya, dan juga korangnya. Nah, beginilah suasananya. Disini suasananya sangat indah sekali, disini sudah pukul 4 sore, dan udara disini benar-benar bersih sekali, segar. Di sebelah sini, bukitnya itu kelihatan indah, ada peponannya, pepon kelapa, rumputnya hijau. Indah ya, tapi sayangnya tidak ada akses untuk pergi ke sana. Di sini juga ada nelayannya, cuman satu perahu. Pemandangan sore ini sangat indah sekali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nia Selatan ini merupakan tempat yang ada lompat batunya, yang dulunya ada di gambar Uang Seribu. Becahan Uang Seribu rupiah, keluaran tahun 90-an ya, sampai 2000 awal. Tapi, lokasinya itu masih jauh dari sini, kira-kira berapa kilometer lagi ya, kira-kira 10 kilometer lagi. Lautnya benar-benar jernih, kalau di pulau Nias ini, lautnya itu semuanya biru, tidak ada yang keruh, tidak ada yang kotor, semuanya itu jernih dan bersih. Hanya saja pantanya itu masih ada yang kotornya ya, masih ada banyak sampah-sampah plastiknya. Di depan sini, saya mau lihat nih, ada hampai di sini. Di sini tidak ada ikannya ya. Tadi saya sempat lihat di sini ada ikan, ikan-ikan kecil. Kalau soal ngomongin ikan, di pulau Nias ini juga ada banyak sekali ikan-ikannya. Dan hasil tangkap penelayannya itu biasanya di ekspor ke Sibolga, di Sumatera. Lalu dijadikan ikan kering, ikan asin. Ada juga yang di ekspor ke Medan. Jadi tidak sepenuhnya dijual di pulau Nias. Di sini tiang listriknya itu ada yang sudah mau tumbang seperti yang ada di belakangku ini. Tiang lampunya, bukan tiang listrik ya, tapi tiang lampunya sudah mulai tumbang. Ada beberapa nih, ada satu. Di sana juga ada satu lagi. Totalnya semua ada dua. Oke, aku jalan-jalan lagi menyusuri tempat ini. Ini pelabuhan ya, salah satu pelabuhan yang ada di Kecamatan Teluk Dalam. Di Kecamatan Teluk Dalam ini ada tiga buah pelabuhannya. Satu yang ini dan masih ada lagi. di sebelah sana ada dua. Di sana ya, di situ kurang kelihatan. Nah, di situ ada pelabuhannya. Dan satu lagi ada di dekat kubah masjid yang warna kuning ini. Nah, jadi totalnya semua ada tiga. Alhamdulillah cuaca hari ini. Ini cerah setelah berhari-hari hujan terus. Bukan berhari-hari ya, sudah dua minggu hujan terus setiap hari. Dan sekarang Alhamdulillah cuacanya lebih baik. Meskipun langitnya mendung. Saya bayi-hari-hari hujan terus setiap hari ini. Saya berada di dalam peralatan raja. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton